Tapi trigger itu yang membuat saya pengen belajar lebih jauh gitu. Trigger itu yang membuat saya bisa mengatasi segala kesulitan yang timbul gitu. Jadi kalau, wah ini ternyata programnya error ya. Tapi saya selalu ingat, oh saya pengen bikin ini nih gitu. Ini harus saya solve gitu. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai cara lain coba. Bener-bener nggak bisa kayak teman coba. Nah, itu bikin kita jadi lebih punya kekuatan untuk bertahan gitu. Endurance kita bisa nampak. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat moding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Pernah menjadi dosen di Sticky Malang, dan kemudian akhirnya menjadi back-end engineer di Kata.ai, kira-kira itu cerita singkat dari narasumber kita kali ini. Namanya cukup unik ya. Go Friendly Gunawan. Mari langsung aja kita sapa. Pak Go, gimana kabarnya Pak Go? Halo, baik. Gimana Mas Ita? Baik-baik, sehat-sehat di sini. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mau tahu cerita Pak Go ini, gimana ceritanya. Gimana awalnya tertarik belajar moding, atau programming lah? Tertarik belajar moding ya? Sebenarnya awalnya nggak tertarik sih. Saya pertama kali kenal komputer itu waktu SD, kelas 6, itu ada mata kayak semacam-semacam kulikuler gitu ya. Tampilannya masih jelek banget gitu. Jadi kayak, mungkin kalau teman-teman yang udah angkatan ke atas tahu kalau misalnya kita mau budi komputer masih pakai diskette yang 5,25 inci itu ya. 5,24 ya? 5,24 ya. Kita pakai itu, terus masukin programnya pakai diskette-nya harus dikeluarin lagi gitu. Jadi antara OS dan program itu kayak harus gantian gitu. Masih seperti itu. Terus kurang-kurang terlalu suka sih. Terus kira-kira SMP gitu banyak. Main ini, Worldstar, terus... Lotus ya? Ya, Lotus-Lotus, Lotus-Lotus 123. Oke. Sampai akhirnya waktu SMA, nah ini kebetulan di sekolah waktu itu ada school juga itu ngajarin berantel V7. Nah ini mulai programming yang agak serius gitu. Nah waktu itu gak terlalu paham juga gitu. Jadi ya belajarnya dengan setengah hati gitu. Pokoknya bisa, yaudah gitu. Suatu saat nih mulai tertarik itu gara-gara ada program namanya Makromedia. Waktu itu Makromedia. Makromedia Flash FX gitu. Tahun 2004 kalau gak salah ya. Sekarang sudah jadi aduk. Yang baru almarhum ya? Iya baru almarhum. Nah ini menarik banget gitu. Waktu itu saya pernah coba untuk bikin semacam game. Bukan game juga sih. Kayak virtual environment gitu ya. Jadi kayak ada satu objek dia bisa gede atau ngecil gitu. Terus bisa digerakkan pakai e-board gitu. Pakai plisit trigonometri gitu. Jadi bener-bener kayak 3D beneran gitu. Dan itu bikin tertarik banget sama coding gitu. Wah ini ternyata keren nih. Kita bisa bikin sesuatu yang apa namanya? Yang luar biasa gitu nih. Jadi bisa berinteraksi sama kita. Bisa apa gitu. Nah disitu awal mulanya mulai tertarik gitu. Terus akhirnya berlanjut ambil kuliah. Kuliahnya waktu itu di Sticky juga. Waktu itu bahasa program yang pertama kali dibelajarin itu Turbo Pascal. Jadi turun sedikit ya. Kalau sebelumnya waktu di SMA pernah dapat turun Delphi Udagui. Ini turun. Turbo Pascal kita main terminal lagi gitu. Terminal lagi. Iya. Itu awal mulasal ini sih. Mulai tertarik. Oh ternyata seru juga nih. Terus mulai kalau sebelumnya waktu main Flash itu kan tertariknya gara-gara visual ya. Berikutnya waktu belajar Pascal itu mulai tertarik gara-gara tahu ini di dalamnya ini kayak gimana sih gitu. Bagaimana sih cara kerja record file apa itu. Itu kayaknya menarik gitu. Nah itu berlanjut sih sampai sekarang. Seperti itu sih Mas Isha. Oke. Jadi sebenarnya awalnya udah belajar programming tapi kurang tertarik. Begitu ketemu Flash. yang ada konsep programmingnya juga di belakangnya tapi lebih visual gitu. Baru merasakan ada ketertarikan ke dunia penguraman gitu ya. Kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Pas ketemu si Flashnya ini yang menjadi apa titik balik ya. Yang akhirnya berminat untuk ngambil kuliah gara-gara ketertarikan kesana juga. Kalau ngambil kuliah ini gara-gara ini sih. Gara-gara. Kayaknya yang bisa diambil IT sih. Sempat kepikiran juga pengen masuk JKV gitu kan. Flash kan waktu itu kayak game gitu. Animasi oh kayaknya seru. Terus setelah dipikir-pikir terus lihat dana orang tua dan seterusnya gitu. Akhirnya udah IT aja gitu. Akhirnya jadilah masuk IT. Oke. Nah perasaan pada saat belajar ngoding pertama kali itu gimana sih? Excited kah? Atau stress kah? Atau gimana? Kalau pertama kali stress sih. Kayak waktu itu kan pakai Pascal ya. Pascal kayak tulang gitu. Kalau untuk assignment itu pakai titik 2 sama dengan. Itu saya waktu itu agak-agak gimana ya. Agak kurang nyaman dengan sintaks yang kayak gitu gitu. Misalnya gini. Kita ngomong A sama dengan B plus C gitu ya. Nah itu saya coba balik. B plus C sama dengan A. Loh kok gak bisa gitu. Terus maksudnya. Loh katanya komputer ini berdasarkan matematika. Kok gak sesuai sama yang saya mau gitu. Nah itu cukup ngeganjal dulu. Tapi akhirnya ya sudah lah pokoknya jalan dulu gitu. Terus kadang-kadang kalau sintaksnya error kurang titik omala. Kurang apalah gitu. Ini bikin stress juga gitu. Itu yang awal-awal gitu. Setelah nemu si fresh. Jadi ada tujuannya. Oh saya pengen bikin sesuatu nih. Ini kayaknya bisa. Pakai trigonometri. Bikin model 3D yang bisa digerakin gitu. Nah ini mulai beda gitu. Sama-sama tetap nemukan kegagalan. Gak sekedar frustasi. Tapi kayak pengen tau. Oh ini gak bisa nih. Yang bisa kayak gimana ya. Apa yang kira-kira bisa dilakuin untuk nge-solve ini. Oh mungkin kalau ini gak bisa kita harus pakai cara lain. Oh mungkin harus bikin keyframe baru atau selesnya. Nah itu menarik juga sih. Semenjak nemu sesuatu yang menarik itu. Rasa frustasinya itu gak sekedar frustasi. Tapi juga ada keinginan untuk improve gitu. Jadi lebih frustasi itu jadi lebih menjadikan sebagai motivasi gitu ya. Untuk mencapai tujuan itu ya. Jadi tujuan itu yang paling penting ya. Kuncinya ya. Iya. Oke menarik. Nah kalau misalkan sekarang nih ya. Udah bisa gitu. Udah jago lah. Udah jago pengrograman gitu kan. Kalau mentok atau ketemu masalah ketika di kerjaan gitu. Itu gimana sih cara solusinya untuk supaya bisa. Dapat masalahnya dan terpecahkan gitu. Ini cukup. Ini sih kebetulan tadi nemu masalah juga ya. Kalau nemu masalah kayak gitu. Maka cara yang paling cepat sebenarnya adalah taya teman. Cara yang paling cepat taya teman. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu. Ini masalah ini. Masalah ini apa gitu. Kita bisa reproduce itu gak gitu. Kadang-kadang kan masalah kayak di protaksin itu. Kita per. Di protaksin atau dimanapun itu kita perlu bisa reproduce dulu. Di komputer lokal atau dimana gitu. Kita perlu make sense. Ini masalah utamanya sebenarnya apa sih gitu. Sumbernya dari mana yang bikin kacau gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus baru kalau udah. Kita udah nemu penyebabnya. Kita lihat lagi. Kita kira-kira bisa solve ini gak gitu. Kalau misalnya kita sudah dapat gambaran masalahnya itu kurang lebih karena apa. Tapi kita gak bisa solve. Nah ini memang yang paling oke itu tanya teman sih. Biasanya kita bisa discuss bareng gitu. Terus kadang-kadang akan ada ide-ide yang menarik gitu ya. Yang sebelumnya kita gak kepikiran gitu. Bahkan bisa jadi keseluruhan masalah itu bisa dihilangkan dengan cara mengambil pendekatan yang lain gitu. Jadi misalnya kayak. Oh ini gak bisa nih. Ya sudah jangan pakai ini. Kita pakai cara yang lain aja. Oh kita pakai workaround aja gitu. Ya walaupun workaround ini kurang oke ya. Tapi at least itu jalan gitu untuk sekarang gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Oke jadi pentingnya juga punya teman yang bisa ditanyain ya. Baik itu teman pekerjaan, satu kantor gitu ya. Atau teman komunitas kali ya. Ya benar-benar. Tapi sebelum bertanya kita harus pastikan dulu pertanyaan itu masalahnya itu benar-benar valid. Masalah yang tidak bisa kita cari solusinya sendiri. Atau kesalahan dari kita yang kita bisa mungkin dengan sedikit teliti mungkin bisa kita perbaiki sendiri. Jadi tidak menghabiskan waktu teman kita itu ya gitu ya. Iya benar. Itu juga benar sih. Oke dan semenjak pandemi, semenjak kerja dari rumah, gimana ini komunikasi dengan teman sekantor? Apakah masih sama seperti waktu masih di kantor atau ada sedikit perbedaan? Secara umum kalau saya pikir relatif lebih baik ya. Jadi kebetulan di kantor kita itu kita ada dua kantor ya. Ada kantor Jakarta sama kantor Malang. Nah sebelum pandemi itu kita cenderung cari shortcut gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nemu masalah, kita akan ngomong dengan teman-teman yang satu kantor dulu. Jadi kalau dikata itu kita punya kebijakan itu kayak tiga hari kerja, dua hari BFA dulu ya. Sekarang udah nggak valid lagi, udah BFA aja nggak apa-apa gitu. Kita punya kebijakan kayak gitu. Terus dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita terpaksa komunikasi semua via Google Hangout, via Zoom gitu. Nah akhirnya jadinya lebih apa ya, lebih gampang gitu. Eh aku butuh ngomong sama orang ini, kita butuh misalnya ngomong bareng gitu. Karena semuanya di rumah, akhirnya kita punya, istilahnya kita punya jarak yang sama gitu. Sehingga ngomongnya lebih enak, komunikasinya juga jadi lebih distributed gitu. Jadi kayak aku bisa ngomong sama orang di Jakarta lebih mudah gitu. Oh jadi lebih cocok sama kultur di kata.ai ya untuk remote ini justru ya. Karena ada di dua tempat gitu ya, di dua tempat yang berjauhan gitu ya. Menarik juga ya insight-nya ya. Lebih banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau sebelumnya hanya di sekitar Malang aja gitu ya. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang perjalanan karir nih. Pak, gue boleh diceritakan sedikit nggak? Jadi setelah lulus, kemana sampai akhirnya ke kata seperti sekarang? Perjalanan karirnya cukup panjang tapi monoton sih. Karir saya itu dimulain sebelum lulus sih. Waktu kuliah gitu, kira-kira semester tiga gitu. Kerja part time, jadi guru les gitu. Jadi datang ke rumah muridnya, ngajarin gitu. Muridnya paling SMP, SMA, SD gitu. Ngajarin mata pelajaran, ya mata pelajaran SD, SMA, SMA gitu. Sekitar semester tujuh, itu saya nerima offer nih. Ada yang butuh programmer visual basic VB6. Saya pikir ini ya, kayaknya sebidang gitu kan. Ini pekerjaan yang pendidikannya IT, pekerjaannya programmer. Ini kerjaan yang cukup oke gitu untuk lihat dunia nyata itu kayak gimana sih. Kira-kira nggak sampai setahun sih. Terus dapat offer lain. Sekarang nggak pakai VB6, pakai Delphi. Nah ini saya terima karena waktu itu saya lebih suka bahasanya. Saya lebih suka Delphi daripada VB6 gitu. Lebih suka Pascal ya? Ya, lebih suka Pascal gitu. Ini ternyata pengalamannya kurang terlalu menyenangkan gitu. Jadi kayak ya ada beberapa masalah di dalam tempat kerjanya gitu. Akhirnya waktu sesaat menjilang lulus, itu ditawarin nih. Eh mau nggak jadi dosen gitu. Saya lihat ya, oh gajinya sama. Terus saya pernah lihat kok dosen itu kayaknya kerjanya enak ya. Nyantai duduk-duduk gitu. Ya boleh lah ambil gitu. Ya sudah. Jadi kira-kira itu tahun 2010 gitu. Jadi tahun 2010 saya mulai apa namanya. Dan sebab itu S1 aja boleh jadi dosen. Sekitar tahun 2011 itu saya mulai dikuliahin. Untuk ngambil S2 gitu. Sambil sesekali kalau ada proyek sampingan gitu. Biasanya PHP gitu. Itu dikerjain juga gitu. Kadang-kadang berhasil. Kadang-kadang gagal gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Terus waktu itu saya ini nih. Kebetulan di kampus ada diserahin untuk nge-build community gitu kan. Agak susah ya bikin komunitas di kampus ini. Akhirnya saya coba cari referensi komunitas di luar itu kayak gimana sih. Nah waktu itu saya join sama komunitas Desi Malang. Nah disitu ketemu sama Mas Andi. Ini menarik gitu. Jadi waktu saya join ke komunitasnya. Loh kok teknologinya udah berubah ya? Udah nggak kayak dulu ya? Kok banyak teknologi-teknologi baru ya saya nggak tahu. Saya nggak bisa bedain ini nama Pokemon atau nama aplikasi gitu. Ini kejadian beneran gitu. Terus akhirnya itu waktu itu Mas Rizky. Nah Mas Rizky datang ke Malang gitu. Dia kasih talk tentang word to fact gitu. Jadi word to fact itu kayak bagaimana kita mengubah satu kata menjadi faktor. Supaya bisa diolah pakai deep learning gitu kan. Nah ini menarik juga gitu. Terus waktu itu Mas Rizky juga nawarin. Eh mau nggak gitu nge-part time gitu. Nah ini mulai ngeracunin nih. Terus saya pikir ah nggak ada salahnya ah kan nge-part time gitu kan. Akhirnya saya masuk gitu. Tapi setelah terjun akhirnya saya kok ngerasa wah ini lebih cocok nih jadi engineer saya kayaknya dapat ilmu lebih banyak gitu. Saya masih bisa kok misalnya kayak sharing di komunitas. Ajar secara informal itu juga masih bisa gitu. Akhirnya tahun ya 2019-an. 2019 akhir atau gimana. Putusnya untuk yaudahlah ya saya full time aja jadi engineer gitu. Pertahan sampai sekarang sih. Syukurlah. Oke. Nah ini kan Pak Gu perjalanan karirnya lumayan ya. Dari jadi engineer atau software developer. Terus akhirnya jadi dosen. Kemudian ya akademisi. Terus kemudian akhirnya balik lagi jadi terjun ke dunia industri lagi kan. Kira-kira apa sih katanya kan antara industri sama akademisi itu kan ada gap ya. Beneran nggak sih sebenarnya ada gap itu? Bener sih. Bener. Bener ya? Kita perlu lihat kampusnya juga ya. Ada juga beberapa kampus yang cukup catch up gitu. Ada yang mulai berusaha catch up. Ada yang barangkali kurang catch up kayak gitu. Apalagi kita ngomongin IT. Nah di IT ini kan engineering ya. Engineering ini kan teori itu kan berubah sesuai dengan prakteknya. Jadi kalau saya ngomong praktek itu bisa ngubah teori. Teori itu pengaruh praktek gitu. Nah kalau link itu keputus antara industri dan akademisi ini terputus. Akhirnya kita bisa kayak ada di silo masing-masing gitu ya. Jadi kayak si industri ini jalan sendiri gitu. Pokoknya profit gitu. Nggak ngurus gimana pokoknya profit. Akademisi itu juga. Pokoknya 10 tahun yang lalu saya diajarin kayak gini bisa bertahan kok. Ya saya ajarin kayak gini juga untuk anak-anak yang apa namanya. Untuk mahasiswa yang baru gitu. Pastinya bisa bertahan juga. Nah ini terjadi cukup lama gitu ya. Sampai akhir-akhir ini kayaknya mulai banyak gerakan. Baik dari industri maupun kampus untuk mulai kayak bergabung gitu ya. Untuk mulai kayak bekerja sama gitu. Sama-sama sadar ya kalau industri mereka cuma kejar profit. Akhirnya mereka nggak sustain gitu. Mereka nggak bisa hire engineer baru gitu. Mereka akan saling hijack. Akhirnya malah mati semua gitu kan. Sebaliknya teman-teman dari akademisi ini juga nggak bisa kayak gitu terus gitu. Akhirnya kan kerjaannya kayak kerjaan yang sia-sia gitu loh. Ngapain kita ngajarin cara untuk bikin api unggun di abad 20 gitu. Akhirnya udah mulai oke sih. Sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha untuk ngekabungin dua kubu yang berbeda ini. Kayak gitu. Salah satunya dengan komunitas itu tadi ya. Yang Pak Goh diminta untuk bikin di kampus ya. Salah satunya dengan komunitas. Sejauh ini nih selama menjadi developer. Ada nggak sih momen atau kontribusi yang membanggakan? Yang membanggakan itu barangkali ini sih. Saya cukup aktif dulu waktu di framework ini. Code Igniter gitu. Kalau teman-teman masih ingat ya Code Igniter itu kayak di framework sebelumnya Laravel gitu. Ya katanya banyak praktis yang jelek di CI. Waktu itu CI-nya belum CI-3 bahkan CI-2 gitu. Nah itu saya sempat bikin satu CMS namanya NoCMS gitu. Waktu itu lihat, oh NoSQL ini kok keren ya. Ya sudah ini saya namanya NoCMS gitu. Not only CMS gitu. Cukup populer. Nggak sampai populer banget sih. Cuman ada sampai orang-orang yang bikin plug-in based on CMS bikinan saya gitu. Saya juga waktu itu pakai satu plug-in namanya Grocery Group gitu kan. Nah saya sempat ngerasa ini kok di Grocery Group ada bagian-bagiannya saya nggak bisa lakuin ya. Akhirnya saya masuk ke repository-nya. Terus saya contribute gitu. Dan sama autornya di-approve. Nah itu-itu bangga banget gitu. Wih, saya contributornya Grocery Group lho gitu. Terus pernah juga contribute di CI-4. Ya sorry, CI-4 kayaknya. Pernah-pernah contribute di awal-awal gitu ya. Terus setelah itu udah lama nggak contribute lagi gitu. Terus itu-itu-itu ngebanggain banget sih. Terus sekarang saya lagi ngebuild satu automation tool namanya Jarubah gitu. Ada di GitHub gitu. Itu boleh dijelaskan sedikit tentang proyeknya? Kalau proyek yang baru yang Jarubah ini, ini karena ini sih. Waktu awal-awal saya masuk ke kata itu salah satu yang paling frustrating itu adalah saya harus running beberapa service. Jadi kita pakai paradigma microservice ya. Jadi kita punya beberapa program kecil-kecil gitu yang nanti di-scale up secara berbeda juga. Dan program-program kecil itu harus berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah sehingga kadang-kadang kalau kita mau ngecek satu fitur nih. Nah itu kita harus running 3 atau 5 service gitu. Yang masing-masing cara setup-nya beda gitu. Ya sebenarnya cara setup-nya sama, cuman ada-ada yang beda dikit gitu. Terus environment-nya beda juga gitu. Dan kalau misalnya di komputer berarti kita harus pakai, misalnya pakai T-Max nih. Nah itu kita harus buka beberapa panel T-Max untuk ngejalanin service-service yang beda tadi. Nah ini cukup ngerepotin dan cukup rentan kesalahan gitu. Jadi akhirnya saya coba untuk, eh bisa nggak sih ini beberapa service ini running-nya di satu layar aja. Jadi kayak toker kompus tapi nggak harus di-containerin gitu. Nah itu, itu jika bakalnya di situ. Terus akhirnya, ini saya kembangin terus sampai mulai bisa ngurusin kayak misalnya tas dependensi. Oh, untuk running tas ini butuh tas yang lain. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi ya tas runner lah gitu. Saya udah coba untuk tokerai supaya bisa run di CICD gitu ya. Cuman masih belum teruji gitu. Cukup ngebantulah untuk kerjaan di kantor juga. Sekarang nggak lagi repot kalau harus running misalnya 4 atau 5 service bisa langsung pakai satu komen aja. Dan sekarang dipakai dikata? Beberapa teman pakai gitu. Beberapa. Nah, tadi kan membanggakan nih. Ada nggak sih momen-momen yang mungkin memalukan gitu? Momen memalukan sebenarnya cukup banyak gitu. Tapi mungkin saya share dua aja ya. Boleh, boleh. Pengalaman memalukan pertama itu ini. Saya pernah seminggu, jadi waktu-waktu pertama kali masuk gitu ya. Saya pernah seminggu itu ngerunning satu service aja nggak bisa gitu. Kebetulan konfigurasinya itu pakai YAML gitu. Teman-teman kalau tahu YAML itu kayak JSON, tapi dia base-nya indentasi gitu ya. Jadi indentasi harus benar, pindah barisnya harus benar. Permasalahan yang paling konyol, dalam satu minggu nggak bisa solve, itu karena masalah line fit gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, itu kan ada dua standar untuk pindah baris ya. Ada yang pakai backslash N, ada yang pakai backslash R, backslash N. Nah, kebetulan waktu saya copy dari Slack, itu jadinya backslash R, backslash N gitu. Kalau di VS Code itu ada CRLF ya. GDS return sama line fit gitu. Ini saya benar-benar nggak tahu, kok nggak jalan gitu. Terus katanya nggak bisa connect ke MySQL, saya print gitu di console log gitu. Loh, tapi ini koneksinya udah benar kok gitu. Nah, ini nggak solve sudah lama banget gitu satu minggu. Terus tanya ke teman-teman yang lain juga, oh coba ini, apa namanya, versi Node.js-nya diubah. Oh, ini gimana, ini gimana. Sampai suatu saat ketemu ini, cukup terkenal juga ya, namanya Mas Rehan. Nah, Mas Rehan ini nge-propos sesuatu yang simple banget gitu. Coba di-print gitu, coba di-print keseluruhannya gitu. Terus nge-printnya itu yang bisa dimunculin pindah barisnya gitu. Akhirnya kelihatan nih, wih ini ada backslash N. Nah, akhirnya baru nyadar, wah ini dia, ternyata masalahnya di sini. Dan itu satu minggu baru solve. Nah, itu cukup memalukan sih ya. Hanya gara-gara enter ya, new line ya, baris baru. Iya, gara-gara new line gitu. Gara-gara ini, perbedaan standar. Perbedaan standar. Itu di VSWord nggak kelihatan ya perbedaan antara backslash N sama backslash R backslash T. Apa, backslash N tadi ya. Nah, inilah yang bikin memalukan, Mas Risa. Jadi, akhirnya setelah itu saya lihat, iya bener, ternyata di VSWord itu kan di pojok kanan, itu ada CRLF sama LF gitu kan. Iya. Nah, jadi semenjak itu saya tarno. Jadi kalau ada YAML, saya kan ngintip ke kanan bawah dulu. Ini LF atau CRLF. Oh, saya kira langsung, apa, semenjak itu jadi ganti ke VIM, nggak ya? Wah, lumayan stres juga ya. Itu lumayan stres tuh. Ketemu masalah gitu ya, seminggu lagi ya. Seminggu. Jadi kayak, bener-bener, kayak nggak guna gitu. Yang dicek kodenya ya, bukan konfigurasinya ya. Bener, yang dicek kodenya, bukan konfigurasinya. Itu yang pertama. Error message-nya juga, bukan error message si konfigurasinya kan berarti ya. Yang kayak tadi MySQL nggak connect gitu-gitu ya. Ya, ngomongnya MySQL nggak connect. Yang lebih konyol lagi, connection string yang dia print itu sama gitu. Karena saya nggak ngamatin bahwa connection string yang dia print itu ada pindah barisnya. Oke, sekarang kita ke cerita yang kedua nih. Cerita yang kedua nih. Ini kita lagi migrasi besor-besoran nih. Waktu itu dari dikata kita ada perubahan dari platform 2.5 ke 3. Waktu migrasi besor-besoran itu, saya nggak sengaja nge-drop database. Nah, ini ngeri juga. Untungnya data-dates-nya ini database development gitu. Sorry, development atau staging-nya. Pokoknya kita masih bisa backup gitu. Nah, waktu itu bener-bener keringat dingin. Jadi waktu saya udah, waktu itu ngapus tablenya gitu ya. Saya masih nggak sadar, kalau yang saya hapus ini yang, apa namanya, ini saya baru ngapus tablenya itu saya nggak sadar gitu. Ngapus tablenya gitu. Masih tetap diiniin terus, saya coba-coba kirim kayak request gitu. Loh, kok nggak ada request-nya ya? Terus bentar lagi di Slack ribut nih. Ini kok nggak bisa ya? Stagingnya kenapa ya? Datanya kok hilang ya? Akhirnya baru-baru nyadar. Waduh, celaka. Ini ternyata salah saya ini. Akhirnya saya ngomong di Slack nih. Sorry guys, saya mess up. Ini barusan tak drop. Nah, ini cukup menegangkan. Waduh, ini berakhir nih karir saya ini. Belum satu tahun nih. Tapi ternyata nggak kan? Ternyata tapi sekarang masih aman, cuman nggak tahu orang-orang gimana. Masih aman ya? Tapi semenjak itu ini juga, kita improve juga. Jadi ada satu account gitu untuk lihat database yang privilege-nya itu benar-benar read-only gitu. Jadi orang nggak bisa insert, nggak bisa update, nggak bisa delete, nggak bisa nge-drop database, cuman bisa read-only gitu. Jadi kalau mau explore, read-only gitu. Nah, ini policy baru yang mungkin timbul kare-kare saya ya. Oke. Nah, waktu melakukan drop table atau drop database itu, pada saat itu, kiranya itu di lokal atau pada saat di development database atau gimana? Kok bisa tiba-tiba nge-drop table atau database? Kiranya di lokal. Jadi waktu itu saya pakai... Di lokal ya? Apa ya? Debeaver atau di SQL ya. Salah satu dari itu. Terus saya lupa, saya nggak ubah koneksinya gitu. Jadi saya coba jalanin. Terus setelah itu, kalau nggak salah servisnya kan di lokal nih. Jadi saya tembak-tembak, kok nggak ada perubahan gitu ya. Terus ya itu, terus diberi putih selek. Terus saya lihat celaka, ternyata tadi itu saya koneksinya. Untung nyadar ya, kalau nggak ikut komplain juga. Siapa nih? Oke. Lumayan menegangkan juga. Nah, ngomongin soal... Tadi kita udah sebut beberapa nama-nama yang cukup terkenalkan. Ada Mas Andi, ada Mas Rehan, ada Rizky juga. Punya mentor nggak sih pada saat mengarungi karir sebagai developer? Kalau dibilang official mentor gitu ya. Dedicated one on one gitu. Ini kayaknya nggak bener-bener ada. Tapi kalau dikombin, itu ada gitu. Jadi saat ini kayak dikata misalnya ada banyak teman-teman yang lebih senior gitu ya. Lebih berpengalaman, lebih banyak ngotak ngati apa namanya. DevOps atau lebih banyak ngotak ngati data. Nah, itu saya banyak belajar dari mereka gitu. Nggak harus lebih tua. Ada juga yang lebih muda, tapi pengalamannya lebih banyak gitu. Ya, saya belajar dari mereka. Salah satunya yang sudah saya sebutin nanti Mas Rehan. Mas Rehan ini banyak ngebantu soal DevOps gitu. Terus ada juga mungkin kenal nggak ya sama Mamas, Mas Isma. Mamas, ya. Mamas ini oke juga gitu. Masalah kayak best practice gitu. Jadi dia kayak bisa ngarahin sebelum kita gegabah gitu. Jadi Mamas ini kalau di kantor cukup hati-hati gitu. Jadi kayak dia nggak akan melakukan hal-hal yang akrobatik gitu ya. Beda dengan kayak misalnya kita gitu ya. Kita biasanya merasa keran kalau kita bisa melakukan coding-coding yang akrobatik gitu ya. Oh, ini bisa digini-ini gitu. Ya nggak gitu. Nanti nggak maintainable gitu. Terus ada juga Mas Arman. Mas Arman ini juga cukup oke gitu. Terus ada mungkin nggak terlalu sering muncul di permukaan. Namanya Mas Pujo. Nah, Mas Pujo ini kebetulan saya join di tim data sekarang. Ini saya banyak belajar dari Mas Pujo juga gitu. Ini kayak apa namanya cara pakai airflow itu gimana, best practice-nya gimana. Nah, itu banyak-banyak belajar dari dia gitu. Jadi menternya sebenarnya cukup banyak sih gitu. Oke. Selain mentor, ada sosok engineer yang didolakan nggak? Oke. Mungkin ini ya, kalau sosok engineer yang didolakan dulu, dulu itu saya suka sama satu orang namanya Pius Turgion. Pius Turgion itu terkenal sebagai kreator dari PyroCMS. 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 Nah, itu dulu saya terinspirasi bikin no CMS dari si Pius Turgion ini gitu. Jadi, waktu itu kan kelihatan orangnya tuh gimana ya, kayak, apa namanya, kayak badass gitu lah. Dia kalau ngomong kasar banget gitu. Tapi, orang itu masih respek sama dia. Kenapa respek sama dia? Karena skill-nya gitu. Jadi, saya mikir orang itu nggak usah, nggak usah, nggak usah apa namanya, nggak usah ramah-ramah. Tapi kalau skill-nya banyak, skill-nya oke. Ini tetap bakal diakui gitu. Nah, kayak gitu. Oh, model-model kayak Linus Torvald juga ya? Iya, kayak Linus Torvald ini juga. Iya, kemarin sempat masalah juga si Linus itu kan. Dia ngomongnya terlalu belak-belakan ya? Ngomongnya terlalu belak-belakan gitu. Iya, oke deh. Nah, Pak Goh kan sekarang di Kata. Kata itu kan salah satu perusahaan artificial intelligence atau data lah ya, main-main dengan data. Nah, lagi, kalau boleh di-share, lagi di tim apa dan sedang ngerjain apa sehari-hari saat ini? Oke. Yang terbaru, saya lagi join di tim data, jadi baru pindah. Baru pindah ke tim data. Oh, sebelumnya tim apa? Sebelumnya saya di tim AI gitu. Jadi, kalau tim AI itu tugasnya kayak nge-protectionalize dari model machine learning gitu ke bentuk service di production yang bisa diakses gitu aja. Nah, kalau yang sekarang ini lebih banyak main di data, jadi kayak nge-bikin query gitu dari Playstore, terus kayak, apa namanya, bikin scheduler di Airflow, nah kayak gitu-gitu. Ini selain main Pokemon Go, punya hobi apa aja sih di luar komograman atau komputer? Kalau hobi kayaknya nggak ada yang bener-bener dedicated gitu, tapi saya suka kayak coba-coba albaru yang menarik gitu. Jadi, misalnya kayak set project kayak Saruba itu bisa dibilang hobi juga nggak sih? Nah, itu juga hobi gitu. Terus, saya coba lagi explore beberapa, ini lagi mulai explore beberapa game gitu, kayak misalnya pengen main Starcraft, terus Diablo, terus Part of Exile, kayak gitu-gitu. Ini lagi main-main game kayak gitu sih, walaupun nggak pro juga gitu, masih newbie. Kalau misalnya main sama kalian mungkin kalah. Oke, oke. Nah, mungkin Pak Go bisa share beberapa tips buat teman-teman yang pengen jadi developer keren lah. Satu hal yang majib dibunuhnya itu saya pikir mentor ya, mentor bisa mentor beneran, maksudnya orang gitu. Atau misalnya kita baca dari satu buku, terus kita suka dengan cara pemikiran dia gitu. Itu aja kita bisa anggap dia sebagai mentor kita gitu kan. Kayak kita serap pemikiran dia, kayak misalnya, oke mungkin setahun yang lalu saya pernah baca satu buku yang menarik ya, di Efektif Engineer ya. Efektif Engineer kalau ada salah bukunya. Saya pakai lupa yang nulis ya, Pak. Tapi, ya ya. Oke, tapi isinya itu mengena banget gitu. Jadi nggak banyak ngebahas tentang teknis, tapi kayak ngebahas hal-hal yang lebih bertampak gitu. Jadi kayak misalnya dia tuh ngebahas tentang prinsip parito ya. Jadi kayak gimana sih dengan 20% pekerjaan kita, itu kita bisa menyelesaikan 80% masalah. Jadi bagaimana kita bisa prioritas. Saya pikir sebenarnya dia mentor saya juga, walaupun saya nggak pernah ketemu sama dia gitu. Yang paling pertama ini sih, kayak bisa nemuin mentor kayak gitu. Terus kedua, kalau bisa kita punya pet project gitu ya. Punya satu hal yang pengen dibuat gitu. Misalnya kalau saya, kenapa kok saya bisa tiba-tiba suka programming gitu. Triggernya adalah, saya pengen bikin game gitu. Saya pengen bikin game 3D, walaupun sampai sekarang nggak kesampanannya. Cuma bikin modelnya aja, bisa digerak-gerakin. Dan programnya udah hilang. Tapi trigger itu yang membuat saya pengen belajar lebih jauh gitu. Trigger itu yang bikin saya bisa mengatasi segala kesulitan yang timbul gitu. Jadi kalau, wah ini ternyata kok programnya error ya. Tapi saya selalu ingat, oh saya pengen bikin ini nih gitu. Ini harus saya solve gitu. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai cara lain coba. Bener-bener nggak bisa kayak teman coba. Nah, itu bikin kita jadi lebih punya kekuatan untuk bertahan gitu. Endurians kita bisa nambah. Mungkin itu sih. Jadi temuin mentor sama temuin tujuan. Nah, ngomongin tadi The Effective Engineer kan itu buku yang salah satu yang cukup sering direkomendasikan sama narasumbernya ceritanya developer. Mungkin Pak, kau punya rekomendasi buku selain The Effective Engineer. Oke, tapi yang lagi aku baca sekarang ini Yuval Noah Harari ya. Titulnya Sapiens. Sapiens, oke. Itu bukunya bercerita tentang? Sejarah peradaban umat manusia. Tapi menurut versi dia ya. Mungkin beberapa teman ada yang nggak cocok sama pandangan ini. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini bagaimana tentang cikal bakal manusia gitu. Jadi kayak bagaimana dulu itu ada beberapa jenis manusia. Jadi nggak cuma Sapiens. Tapi ada misalnya kayak Neanderthal atau gimana. Terus bagaimana mereka bersaing. Bagaimana mereka berevolusi. Dan bagaimana efek dari evolusi itu melekat ke kita saat ini. Jadi kayak kenapa sih kok kita ini nggak kelaparan tapi makan terus gitu. Kan sekarang kayak salah satu problem kita ini kan obesitas ya. Kayak kita ini nggak kelaparan tapi kita kepingin makan gitu. Dan akhirnya kita makan gitu. Ternyata mungkin kalau ditarik ke belakang bisa jadi karena kita dulu tuh masih primitif. Tidak sekuat spesies yang lain gitu. Kita nggak punya cakar, nggak punya apa gitu. Nggak bisa mempertahankan diri sehingga kita lebih banyak kayak mengambil sisa-sisa makanan gitu ya. Ada macan habis makan kijang gitu. Nah kita kesana gitu. Kita ambil daging-daging yang tersisa. Sehingga kita jadinya oportunis gitu. Sehingga begitu ada sesuatu yang kayaknya menguntungkan kita akan ambil itu sebanyak mungkin. Ini mungkin bisa kita jadikan insight untuk mendalamin pikiran orang lain gitu. Bisa jadi manusia itu cenderung melakukan ini. Bisa jadi manusia itu cenderung melakukan itu gitu. Dan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi gitu. Nah itu bikin kita lebih ini sih, lebih tidak banyak menuntut orang lain gitu sih. Kita bisa ngomong oh ini wajar, oh ini wajar gitu. Terus bahkan mungkin kita bisa manfaatkan itu gitu. Misalnya oh ini bisa jadikan pulang bisnis gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, wah menarik sekali ya. Oke, sekarang kalau ada teman-teman yang mendengarkan mau kontak Pak Go mau nanya-nanya gitu ya. Kira-kira enaknya lewat sosial media apa nih? Facebook, Twitter, atau GitHub? Mana aja bisa sih. Biasanya kalau di Twitter itu saya lebih sering nge-follow gitu. Terus ya sekali-kali nge-tweet gitu ya. Kalau di Facebook itu lebih banyak kayak bikin tulisan-tulisan opini-opini gitu. Minta tanggapan juga dari teman-teman yang lain. Di LinkedIn ini kayaknya saya sekedar hidup gitu. Terus kita juga ada. Kalau misalnya teman-teman tertarik, cari aja GoFriend di Asgard gitu. Asgardnya kayak Asgardnya Thor itu ya di MCU gitu. Oke. Bukan asli garam ya? Bukan, bukan. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Go atas cerita yang menariknya. Sukses terus untuk karir dan kehidupan. Oke, terima kasih Mas Esa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.